20 tahun sejak tragedi bom Bali tahun 2002 yang mematikan pada 12 Oktober, negara ini masih bergulat dengan meningkatnya radikalisme dari kantong kelompok militan seperti Jemaah Islamiyah JI yang bertanggung jawab atas serangan tersebut melalui program Kawasan Terpadu Nasional KTN bekerja sama dengan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di masyarakat mereka ditempatkan di berbagai usaha seperti pertanian dan peternakan Di Malang, Jawa Timur, Pujianto, 41 tahun, bekerja keras di ladang jagung merawat pipa air irigasi yang melapisi sebidang tanah pertanian 6 tahun lalu, dia sibuk membuat bom yang digunakan dalam serangan bom sarinah di Jakarta yang menewaskan 8 orang termasuk 4 penyerang Pujianto mengatakan, ia adalah seorang muslim yang taat yang percaya menjadikan Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini menjadi bagian dari kekhalifahan Islam yang lebih besar Pada awal 2016, ia ditangkap pihak berwenang karena perannya dalam serangan sarinah di Jakarta tahun itu Secara umum kami tidak mengenali mereka satu persatu tetapi kami disatukan dengan pemikiran bahwasannya, bahwa polisi itu mereka tahu good bahwa negara ini tidak berlandaskan dengan syarat Islam ini yang perlu kita ganti dengan Islam Selain ideologi, terkadang orang lain seperti Sutrisno Abni yang berusia 39 tahun ini didorong oleh kemiskinan dan terpikat oleh janji keuntungan besar yang dapat diperoleh dari perdagangan senjata api ilegal sebagai anggota komunitas ekstremis yang erat Sutrisno adalah bagian dari kelompok Bahru Naim yang merencanakan serangan roket ke Singapura Dia ditangkap pada akhir 2016 karena memiliki bahan peledak dan amunisi Soalnya mungkin rasa ingin tahu ya Rasa ingin tahu yang besar Kemudian fanatisme Kemudian secara psikologi Itu ada semacam manusiawilah Kalau apa yang kita yakini itulah yang paling benar Padahal kebenaran itu kan ya masing-masing punya kebenaran Kalau di koridor kita dalam negara Dalam bermasyarakat ini kebenaran kita Kita simpan di ruang kita Di keluarga kita kita simpan Ketika orang lain punya kebenaran Kita hormati Dalam rangka kita penegara ini Jadi Kita kepentingan umum itu yang kita Ini dulu agar Mempentingkan hal yang masalah umum dulu Seperti Pujianto Sutrisno adalah salah satu dari beberapa militan ekstremis Indonesia Yang telah menjalani program deradikalisasi Di bawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Banyak hal disini Kami difasilitasi Pertanian mau bertani Berapa hektare Mau berternak kambing Mau apa Kami difasilitasinya Saya tidak bisa ngomong Kalau saya mau apapun bisa disini Bibit ikan tinggal diambilkan Kambing tinggal ada kambing Mau bertani itu Mau silakan bertani Mau berdagang Semuanya ada itu Ini Sampai seperti itu Harapannya Supaya Kita-kita ini Cara umum Itu tidak kembali pada komunitas yang lama Disibukan dengan perkara-perkara seperti ini Karena ada memang sebagian Orang ini Masuk kepada jaringan radikalisme Karena ekonomi ada Tapi tidak semua Banyak motif Pemuka agama setempat Mumu Hadi Martono mengatakan Dengan program tersebut Fanatisme dapat diatasi Melalui pendekatan kekeluargaan Dan rutinitas Saya sedikit bertahusia Dengan teman-teman Sebetulnya Dari sisi keagamaan Mereka sangat istimewa Dan Di atas saya itu Sudah dari sisi kemampuan Di atas saya Mereka Karena banyak-banyak Terakses dengan Semua kelompok Sehingga mereka Mereka punya kemampuan lebih Saya sederhana saja Mengajak mereka Untuk satu ingat pada orang tua Dan kedua ingat pada anak Bagaimana kewajiban kita Kepada orang tua Ini yang harus mereka lakukan Tidak usah neko-neko Kita harus merubah negara Ferdi Harisyah Rahmat Fasilitator daerah BNPT Mengatakan Bahwa kegiatan ini Membantu menjaga Ex-militan Tetap sibuk Dan jauh dari kembali Ke ideologi lama KTN ini sebenarnya Program Perencanaan 5 tahun Tahap-tahapan Sebelum 5 tahun Sebelum ada KTN Kita melakukan adalah Pendekatan personal Mantan-mantan teroris Kita dalami secara personal Penggalangan Butuhnya apa Kita bantu Dengan program-program kementerian Secara person Setelah itu berjalan Kemudian Selama Dari 5 tahun itu 2 tahun Setelah kita melakukan personal Kita coba Kolaborasikan Mau gak mereka ini Kita kolaborasikan Kita bentuk di Malang Ini ada namanya Komunitas Merah Putih Komunitas Merah Putih Ini gabung Berbasis UMKM Karena kita melihat Mitra derat Mantan teroris Yang keluar dari Penjara Penjara Atau Pondok pesantren Dia itu Hampir semua Kehilangan pekerjaan Dan Bermulai dari awal Untuk melakukan usaha Sehingga Saya Saya pikir Kita pikir bahwa UMKM lah Inilah yang tepat Untuk menggabungkan mereka Walaupun Secara bisnis Berbeda-beda Ada pertanian Ada pertanian Ada pertanian Ada tentang Apa namanya Ada tentang Olahan daging Olahan Pakanan Sehingga ketika Berkomunitas Kita beri adalah Visi Bahwa kita Ber UMKM Tidak hanya Menuntut Keuntungan belaka Tapi kita harus peduli Dengan sosial Percuma Kalau kita dapat Uang banyak Tapi lokasi Di dekat sekitar kita Tidak aman Gelombang terakhir Dari enam mantan militan Yang lulus sekarang Mengelola lahan pertanian Milik pemerintah Dan BNPT Mereka tidak hanya Bercocok tanam Bertani Dan memanen hasil bumi Mereka juga Memelihara saluran Irigasi Dan mengelola Hewan ternak Dari Kabupaten Malang Jawa Timur Nusantara TV Melaporkan